Bapak muda mengumumah dia saat itu, padahal ini adalah kegiatan bersama kolektif organisatoris yang kita inginkan, kayak gitu. Jadi tidak proporsional sebenarnya pertanyaan terseduh saatnya di virus COVID. Ya mas Daniel ini menurut mas Daniel apakah berapa? Ini bentuk kriminalisasi gak sih menurut abang? Iya jadi sebenarnya ini bagian dari rintikan-rintikan hujan kriminalisasi atau serangan-serangan terhadap orang-orang yang memang tidak menyenangkan, tidak mengenakan atau mengganggu estabilisasi satu rejim politik atau rejim kekuasaan. Ya kita tahu lah ya model manusia yang satu ini, ini bukan soal karena dia ada di Juru Bidara 02, tapi memang sebelumnya punya satu catatan panjang bagaimana komitmen dan konsistensinya di hasil ini Ini adalah pengeritik negara dalam konteks atau terutama ya dalam soal-soal penegakan hukum di bidang pemerintahan korupsi. Nah jadi saya pikir ini adalah supaya untuk membunuh.